Vanran dan kirap maskot pilkada ini digelar di lapangan sejabarindam 5 Brawijaya, kecematan Sumber Sari Jember, Sabtu pagi. Kirap digelar usai Komisi Pemilihan Umum KPU Jember menerima estafet 2 maskot pilkada 2024 dari Kabupaten Lumaja. Kirap yang baru tiba di bumi pandalungan ini pun langsung diarak sejauh 7 km, diiringi laju lari para peserta Vanran yang berjumlah tak kurang dari 3.000 orang. KPU Jember sendiri pada pilkada kali ini juga turut mengusung maskot bernama Sindalung, karakter berwarna putih yang menggambarkan akulturasi budaya Jawa dan Madura ala bumi pandalungan, dengan makna bahwa pesta demokrasi dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat tanpa memandang etnis tertentu. KPU sengaja mengemas kirap maskot kali ini dengan agenda Vanran dengan beragam hadiah menarik agar pesan sosialisasi pesta demokrasi 5 tahunan bisa tersampaikan dengan jelas dan menyenangkan kepada masyarakat. Ketanya yang pertama itu memang agendanya adalah untuk kirap, kirap maskot untuk pilkada 2024, baik Bilgub maupun Bilgub, Bupati. Yang ini kita sebenarnya rusuh dari beberapa kapasitas kota di Jawa Timur. Nah untuk hari ini giliran Jember menerima giliran kirap dari Rumajang untuk kita lanjutkan kemudian di kota Fribudian. Nah ini memang kita kemas dalam bentuk Vanran, karena Vanran ternyata memang banyak diminati dan juga untuk sekaligus sosialisasi terkait dengan pilkada seletak 2024 yang akan kita giliran nanti tanggal 27 November 2024. Jember peserta ini tadi sudah mencapai 3.000an lebih, serta lari Jember ini. Bu, untuk maskot sendiri apa namanya ini? Maskotnya sindalung. Sindalung ini sebetulnya diangkat dari kebudayaan lokal Jember, yang mana masukkan adalah masyarakat pandalungan. Pandalungan di jama sekali ada Madura, ada Jawa, dan juga bahkan mungkin ada jinanya. Tapi yang ketatnya ada Madura dan Jawa, ini disebut masyarakat pandalungan. Sehingga kita menggunakan maskot itu sebagai simbol yaitu sindalung. Sementara Winda Lestari, salah seorang peserta mengaku senang dapat menyelesaikan rangkaian fun run dari start hingga finish bersama para rekannya, meski merasa lelah karena menempuh jarak 6,6 km. Kesannya sangat senang pastinya karena di sini kan kita juga bisa olahraga bareng sama teman-teman juga baik dari luar kota maupun dari Jember sendiri. Ini bareng sama saya? Oh saya bareng sama teman-teman, kebetulan ada teman kerja juga ada teman dari kantor. Semoga pilkada kedepannya bisa terlaksana dengan damai pastinya dan juga lancar semuanya. Semoga berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dan direncanakan. Pada fun run dan kirap maskot kali ini, KPU Jember juga melakukan penandatanganan deklarasi di pilkada 2024 aman dan damai bersama sejumlah stakeholder serta parpol peserta pemilu.